Hei! Ya ampun, ada cewek cakep bener-bener. Hei, Neng. Sendirian aja nih. Hehehehe. Abang juga sendirian, Neng. Kata ramalan kalo ujan grimis gini, inyong dapet Jon. Tuh. Ini godulan yang liat. Ya bukan masalah, ini pertanda. Grimis ya? Grimis ya? Grimis ini. Iya. Ya kan? Wah. Eh ujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Emang begitu. Eh jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Bener-bener. Mohon, Neng. Eh ujan gerimis aja, ma ikan lele ada kumisnya. Aman, abang aja, Neng. Eh jangan menangis aja. Eh jangan menangis aja. Eh kalau boleh ayek gantinya. Neng. Mengapai ujan gerimis aja. Pergi berlayar ke Tanjung Cipe. Eh ngapi adik menangis aja. Kalau emang jodoh ga semane. Tapan, tapan. Inyong Arane. Uang cowo iki loh. Nanggo iki, lurik. Nah ini berarti kita menggambarkan keragaman Indonesia. Oh iya bener. Bajunya baju Jawa nyanyinya Betawi emang kenapa? Gak ada masalah. NKRI. Yeay. Tapi Arane, ini lakunya Betawi mau ngerayu nona Mika. Ya kan tapi wardrobe nya itu Jawa. Soalnya udah kemarin kan pake baju Betawi. Sekarang pake baju Jawa gitu. Tapi Mika menurut kamu hujan itu berkah ga? Iya dong. Berkah dong. Pokoknya menurut saya cuma ada dua hal yang bikin berkah. Apa? Hujan sama kamu. Udah punya pacar ya Gees. Ya kenapa ya Gees. Emang kamu udah punya pacar Mika? Udah punya pacar? Iya kan? Iya. Ngomong apa maksudnya? Kenapa lo yang ngaut? Ngarep aja dong. Tapi Neng Mika. Ya. Berkah hujan yang satu ini ini luar biasa. Karena ada remaja dia nyanyi lagu cinta buat ceweknya ketika hujan deras. Waduh. Kita liat. Tujuhlah sayang aku tak mengapa. Ia semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi. Aku terima walau sakit hati. Tadi ceweknya ngapa ya? Itu bukan ceweknya itu wortel. Pake orangnya. Ya itu ya remaja zaman sekarang. Mengukam wajita dengan berbagai cara. Kamu pernah dinyanyiin gak? Sama cowok. Pas lagi hujan gitu kayak Mika. Mika gitu gitu. Ngomong-ngomongnya gitu diulang-ulang. Mika. Mika. Mau gak kamu? No. Gitu. Enggak.. Nah biasa-biasa aja ngapain gitu. Nyusai-nyusaiin diri sendiri gitu hujan-hujannya. Wow cerdas tuh pak. Jadi simple-simple. Tapi kalo bicara hujan ini ada luar biasa di penemuan sebuah aplikasi untuk jemuran. bisa dikontrol di handphone Oh kita kadang-kadang kan begitu ujung kita lihat oke kita akan mulai kendalikan dengan aplikasi aplikasinya disini statusnya jemuran di luar sesuai ya kita akan masukkan ke dalam kita harus merubah statusnya lagi menjadi on Hai keren jadi nggak harus begini dari Indonesia tuh keren banget Indonesia kamu tau ojek payung nggak tahu bayangnya di ojekin gitu ngejek dibawa payung payung kalau renang aduh berat ya ini baru bener ojek ini bener ojek ini bener ojek pakai pake payung Pak nggak mau jadi supir taksi aja Pak beda sensasi nyebos eh banyak kalau nambah ini tangan di depan oh iya paham jadi kata Amerika nih sebab nggak bisa lihat loh keren boleh 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 tetapi yang namanya hujan itu kan berkah dari yang maha kuasa setuju nah kadang-kadang kalau kita sudah ditugaskan untuk bekerja pada hari hujan dan harus dia ada di luar kan kita nggak bisa apa-apa ya seperti Pak polisi iya bener ternyata dilindungi juga sama yang maha kuasa kita lihat ini si Pak polisi ini harus bertugas hujan-hujan tetap loh oh Bapak oh baik banget tau aja nih polisi patung ini ada wanita yang berbaik hati setelah hujannya selesai di charge sama dia ditagi ojek payung ya bayar Pak bayar Pak oh tau aja itu pacarnya kali oh bukan so sweet so sweet ya keren baik loh baik banget loh itu masih bisa dipayungi dengan profesi yang tidak bisa dipayungi ini pas lagi hujan adalah pemain bola gimana diikutinnya susah ya iya apalagi lu ngumber itu Roberto Carlos kenceng banget itu iya 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 i sudah berhasil dengan yang lokal streaming lain belum belum sekarang masih di Apple Music udah ada di YouTube belum video clip bentar lagi baru bikin video clip kita bisa kali ya jadi apa model jadi blur-blur aja di belakang yang meletawat gitu ya mudah-mudahan sukses kita tunggu lagi kalau nanti kamu misalnya promo video clip kesini aja lagi gitu ya terima kasih oke main-main kemari lagi Nona Mika ya lagi terima kasih Mikael tambahin terima kasih Nintendo terima kasih guru yang bertugas terima kasih komenter jangan ditonton episode selanjutnya dari The Coman jadi seorang anak yang berasal dari Columbia kaget Rafael dan beberapa temannya dipertemukan dengan Randamel Falcao jadi seorang anak yang berasal dari Columbia kaget Rafael dan beberapa temannya dipertemukan dengan Randamel Falcao jabat tangan adalah sesuatu hal yang mulia yang tidak pernah bisa disandingkan dengan apapun halnya jabat tangan dengan berpelukan itu beda masa? jangan disama-samakan kenapa yang nyamain? gak ada jabat tangan adalah salaman Min dari awal ngejalanin hubungan aku tahu kalau sosok dia dewasa dan bisa selalu nemenin aku gak kayak mantan aku yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri lihatlah tanda merah di pintu bekas gambar tanganmu seri kau selamat menikmati